Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menjaksikan Kobi Info Diosrum. Pemirsa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah presiden CG20 tahun 2022. Menunjukkan kebahiran Indonesia dalam memposisikan diri di antara negara-negara baju. Kehadiran Indonesia sebagai negara ASEAN satu-satunya juga menunjukkan kekuatan diplomasi dan ekonomi Indonesia. Lantas bagaimana kementerian luar negeri mendiseminasi informasi terkait acara presiden CG20 simak dalam perbincangan berikut ini. Halo Pemirsa JPR TV, bersama saya Bilki Sabila masih dalam rangkaian acara KTT Presidensi G20 Indonesia. Dan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan KTT G20 Indonesia tidak hanya membagakan, namun juga menunjukkan diri bahwa Indonesia memiliki kemahiran dalam memposisikan dirinya di antara negara-negara maju. Kehadiran Indonesia sebagai salah satu-satunya negara ASEAN yang turut berpartisipasi. Ini juga menunjukkan diplomasi dan kekuatan ekonomi Indonesia. Selama rangkaian agenda kerja KTT G20, Indonesia ini tentunya memerlukan penyebaran informasi secara masif dan juga terarah. Lantas bagaimana peran yang dilakukan oleh kementerian luar negeri dalam hal ini? Sudah bersama kami hari ini dengan dirjen informasi dan diplomasi publik curu bicara kementerian luar negeri, Bapak Toku Faizasya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya di hari ini Pak? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih Pak. Kabar baik selalu. Pak Faizas, terkait dengan pelaksanaan KTT G20 yang hari ini merupakan tanggal 16 November begitu Pak, untuk diseminasi informasi yang lebih luas. Bisa diceritakan secara sederhana apa sebenarnya tujuan dari acara KTT G20 ini maupun leaders declaration yang dilakukan oleh para pemimpin kepala negara ini seperti apa Pak? Begini ya, G20 adalah kesempatan Indonesia untuk memimpin salah satu forum yang terbesar yang melibatkan negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Jadi tanggung jawab kita sangat besar. Namun Indonesia juga dalam menjalankan kepimpinannya tidak hanya mengedepankan kepentingan nasional kita namun kita juga berbicara mengenai kepentingan negara-negara berkembang pada umumnya. Ini yang membedakan kepimpinan Indonesia dengan kepimpinan G20 yang sebelumnya katakanlah. Dengan demikian kita memang masih harus menunggu hasil akhir yang akan dikeluarkan dalam pertemuan nanti. Kita tunggu saja nanti Bapak Presiden akan menyampaikan. Namun setidaknya yang ingin saya garisbawahi menuju finalisasi satu hasil akhir dari G20 ini, Menteri Luar Negeri kita atau Bapak Presiden sendiri banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan para mitra mereka untuk mendapatkan lukungan dan katakanlah kesepakatan atas isu-isu kunci yang menjadi capaian bersama pada saat G20 ini. Jadi itu yang sedang terus diperjuangkan sampai hari ini, hari terakhir kita di Bali. Sehingga kita semua masih menunggu kesepakatan akhir dari pertemuan KTTK 20 ini dan berbicara mengenai kesepakatan dan juga komunike. Apa sebenarnya perbedaan dari kesepakatan dan juga mencapai komunike itu sendiri Pak? Memang banyak pertanyaan seputar isu tersebut ya. Deklarasi komunike, chairman statement itu berbagai produk akhir dari satu pertemuan multilateral yang ingin Indonesia tegaskan sebenarnya, jangan kita terperangkap dalam satu definisi ya. Kita tunggu hasil akhir ini dalam siang hari nanti atau katakanlah pada saat Presiden menutup kita akan mendapatkan gambaran yang nyata ya, apa produk akhir dari KTT ini. Namun yang saya ingin garis bawahi, bagi Indonesia yang terpenting ada deliverables, hal-hal konkret apa yang dihasilkan dalam satu tahun keketuan kita di G20. Dengan demikian kita bisa menyampaikan ke publik internasional pun nasional bahwa G20 di bawah Indonesia selain melahirkan satu kesepakatan soal nama nanti kita tunggu apakah deklarasi atau mudah-mudahan deklarasi ya. Namun yang lebih penting lagi ada perangkat katakanlah banyak kerjasama konkret yang bisa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat global atau katakanlah anggota G20 namun juga oleh bangsa kita sendiri. Proyek-proyek strategis yang kemudian kita harapkan bisa memberi kemaslahan pada masyarakat kita. Kemudian dengan diselenggarakannya KTT G20 ini bagaimana mungkin tanggapan dari para delegasi yang telah hadir begitu Pak? Saya melihat tanggapannya sangat positif, sangat baik. Semua memberikan apresiasi kepada kepemimpinan Indonesia, kepada kepemimpinan Bapak Residen. Kita mendengarkan langsung ya statement dari sekian PBB misalnya, dari Presiden Biden. Jadi negara-negara besar semuanya merasa nyaman di bawah kepemimpinan Indonesia selama satu tahun ini. Bahwa kita bisa katakanlah memastikan agenda-agenda yang kita tetapkan terus menjadi pokok pembahasan sekalipun tantangannya banyak. Artinya disitulah perang kepemimpinan Indonesia yang ditampilkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, oleh Bapak Presiden dan juga oleh tim yang menangani berbagai rangkaian G20 membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi yang terdepan di saat kita menjalankan kepemimpinan G20. Apakah ini dapat disimpulkan kemudian bahwa Indonesia ini dapat dikatakan berhasil begitu Pak dalam menyenggarakan presidensi KTT G20 begitu? Saya yakin kita berhasil ya. Walaupun pemaknaan berhasil itu bisa dari berbagai sisi pandang, namun salah satu yang akan menjadi pembeda keketuaan kita di G20 dengan negara lain adalah adanya kerjasama konkret yang dilahirkan di bawah kepemimpinan Indonesia. Jadi kita berhasil mengajak negara-negara untuk berkontribusi memastikan proyek-proyek tertentu berjalan dengan baik. Artinya tidak hanya berbicara mengenai tema-tema besar, ada sesuatu isinya yang bisa kita rasakan. Menghasilkan suatu hasil yang konkret begitu. Kemudian Pak Faiza ini mengenai implementasi kebijakan yang akan diterapkan seusai acara KTT G20 berakhir seperti apa Pak? Kebijakan pertama terkait prioritas G20 kita tetapkan setidaknya masih akan berlanjut kita harus utamakan saat kita memimpin ASEAN. Artinya tema itu tidak berhenti saja pada saat kita menjadi ketua G20 namun juga akan direfleksikan pada saat kita memimpin ASEAN disamping tentunya banyak isu lain ya dalam kena ke ASEAN dan kebijakan nasional kita kan sudah banyak yang progresif misalnya di masalah pelestrian lingkungan dan lain-lain tapi ada insentif tambahan di saat KTT ini adanya kesepakatan-kesepakatan keinginan beberapa negara besar untuk berinvestasi di sektor energi ramah lingkungan atau energi hijau. Jadi kita sudah di jalur yang benar dan semakin didorong oleh berbagai kesepakatan bersama dalam situ. Terima kasih banyak Pak Dirjen Informasi dan Diplomatik dari Kemenlu Republik Indonesia Bapak Tuku Faizasya telah meluangkan waktunya bersama kami dan selamat lanjutkan aktivitas, salam sehat selalu Pak. Dan pemirsa itulah dialog kami bersama dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Tuku Faizasya kami akan kembali dengan beragam informasinya tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!